Intro Halo sahabat komodai, kali ini saya nanti ditemani oleh Dr. Vivi Guizot, spesialis bedah plastik Untuk kali ini kita akan membicarakan masalah minuman super, yaitu seaborn broth Dok, boleh tahu kenapa disebut minuman super? Itu memang sangat hebat kah? Oke, jadi bone broth itu bone dari kata tulang, broth itu kaldu ya, kaldu tulang Itu sebenarnya mengandung asam amino yang luar biasa banyaknya, mineral-mineral yang sering sekali kita itu kekurangan Mineral-mineral dan protein yang tinggi juga ada kolagen Nah kolagen ini dipercaya bisa menutup lubang-lubang likigat di usus kita Kemudian asam amino itu juga sangat diperlukan bagi tubuh Tapi dengan makanan yang kita makan, itu biasanya sering hilang Sering kita nggak cukup Mineral juga, jadi dia sangat baik untuk kesehatan, untuk meningkatkan imun, meningkatkan nutrisi, memperbaiki kesehatan usus Sehingga kita untuk otoimun, penderitaan ODI bisa lebih seger Oh, jadi memang luar biasa ya dok ya, banyak sekali kegunaan dan makaak dari bone broth ini ya Nah dok, untuk bikinnya susah nggak sih? Bikinnya itu sebenarnya sangat mudah, bikinnya sangat mudah Jadi bisa dari ayam kampung ya, ayam kampung Kemudian grass-fed beef Nah grass-fed beef ini apa sih? Grass itu rumput, fat itu dimakan, makanan Jadi sapi yang makanannya itu rumput Kenapa penting? Karena sapi secara alami makanannya rumput Kemudian oleh manusia diternakan, diberi makanlah grains atau dede ya Dede untuk supaya dia itu cepat besar ya Dan diberi antibiotik supaya dia tidak cepat sakit Karena dia dikandangin Biasanya dia kan hidupnya bebas ya? Bebas, jadi grass-fed beef itu penting Kemudian kalau misalnya tinggalin di daerah pantai gitu ya Daerah pantai, daerah yang banyak ikannya boleh juga Pake ikan ya Ikan kembung, ikan, bisa Ikan kembung, ikan salmon Kalau misalnya tinggal di Jakarta Ada yang jual wild caught salmon Wild caught salmon itu artinya dia tidak diternakan ya Salmon yang hidup di danau, di Kanada atau di daerah Eropa Itu boleh dipake juga Kemudian ikan kembung ya Kalau di Jakarta, saya gak tau juga apa Polusi lautnya ya Kalau tinggal di luar Jakarta Di daerah Bali seperti saya Atau Sumatera yang pabriknya masih sedikit Mungkin bisa menggunakan ikan kembung Tapi kalau di Jakarta, ayam kampung Atau grass-fed beef Nah, jadi untuk pemilihannya Biasanya kan umumnya kita ayam ya dok ya Ayam aja yang paling mudah ya Paling gampang ya itu Ada tips gak dok mencari ayam yang baik? Nah, kalau tipsnya itu Memang sekarang itu sudah banyak orang yang sadar akan Pentingnya sumber makanan yang sehat ya Itu bisa kok dicari Apa namanya, saya disini juga sudah punya suppliernya ya Ayam kampung Di tempatnya saya lihat juga dikasih makannya yang natural, alami ya Terus dia juga bebas lari-lari Dan harganya ternyata murah Oh, justru lebih murah ya Ya, murah dibanding di supermarket ya Sampai Rp. 85.000 kan Terus saya cari di suppliernya itu harganya cuma Rp. 60.000 Nah, jadinya itu sangat lumayan terjangkau lah Dan satu ayam kampung ini kita bisa bikin Satu jar, apa namanya, bone broth itu Bisa jadi sekitar 15 jar satu kali masak Oh, jadi bisa dimasukkan ke freezer ya dok? Freezer ya, dibekukan Bisa diminum setiap hari Atau dipakai untuk tambahan saat kita memasak sop ayam Saat kita memasak sop buntut Itu bisa ditambahkan Jadi rasanya jauh lebih berasa Dan lebih nutritious yang pastinya Nah, kalau untuk minum bone broth Ada nggak misalkan harus sebelum makan lah Atau baru bangun tidur Ya, memang disarankan sih Kapan aja sih sebenarnya boleh ya Tapi memang disarankan saat perut kosong Tapi pada saat kita masak Mau ditambahkan juga boleh Boleh ya dok ya Boleh Kita makan bone broth kapan aja boleh kok Boleh ya dok ya Boleh ya dok ya Nah, cara buatnya sulit nggak sih dok? Cara buatnya itu sebenarnya sangat mudah ya Jadi misalnya Ayam kampung nih sudah dicuci bersih Jadi kita didihkan dulu kira-kira 10 menit Sampai darah-darah yang itu hitam-hitamnya itu darah-darah Buih-buihnya itu keluar ya Terus dicuci bersih Ayamnya itu boleh dipotong-potong juga Supaya cepat masak ya Potong-potong nggak apa-apa Supaya cepat masak Kemudian Barulah kita Masak bone brothnya Yaitu Jadi saya biasanya pakai titanium ya Mau pakai stainless juga boleh Panci stainless Kita didihkan dulu Sepuluh menit dia didihkan Supaya Lebih keluar kolagennya Sambil diberikan Apple cider vinegar itu Apple cider vinegar Untuk Untuk Mengeluarkan mineral-mineral dari Tulang-tulangnya itu Jadi fungsinya apa sih Ya dok ya Ya Masih itu fungsinya itu Kemudian bisa ditambahkan bumbu-bumbu yang Kita suka Misalnya seperti bumbu soto misalnya Bisa dikasih Bawang putih Bawang bombay Bisa dikasih kunyit Kemudian Ya Apa aja sebenarnya boleh Tapi jangan lupa Seledrinya itu Seleri atau daun bawang Bisa ditambahkan terakhir nanti Setelah kita mau Selesai Ya Mau nyajikan Bisa ditambahkan belakangan aja Kita mau menyajikan Panesin sebentar Cemplungin seledri Biar Baunya enak aja Bisa disiapkan Jangan seledrinya sampai Lama ya Dimasak Karena kan Bumbu itu masaknya 12 jam Sampai 24 jam 12 jam ya Kalau ayam Kalau ayam Kalau sapi bisa sampai 36 jam 36 jam ya dok ya Nah untuk teman-teman Jadi untuk membuat Bumbu itu cukup simpel Dan kita pun bisa simpan Di freezer tadi ya dok ya Betul ya Apapun kita akan konsumsi Bisa tinggal ambil Lebih murah jatuhnya Lebih murah jatuhnya Dibanding kita misalnya beli Lebih hemat lah Lebih hemat Jadi kita bisa minum bone broth Tiap hari Tanpa beban Lumayan kan Harga bone broth itu Lebih baik bikin sendiri ya dok ya Pas 10 menit mendidih itu Langsung kita kecilkan Ke api yang paling kecil Biarkan mendidih pelan-pelan Sampai Ya 12 jamnya cukup lah Supaya tidak berbahaya ya Kita membiarkan Sampai malam misalnya Cukup 12 jam 12 jam Terus kita Diamkan dulu Sampai lemak-lemaknya itu Membeku Oh jadi diangkat Ya lemak-lemaknya kita bisa buang Bukan buang sih Itu sebenarnya Lemaknya itu juga Lemak hewan Tapi alami ya Lemak hewan alami Kalau di beberapa literatur Atau buku-buku masak itu Lemak-lemak beku tersebut Boleh ditambahkan pada tumisan Jadi dia lebih berasa Jangan dibuang Disimpen Bisa dimasak untuk tumis Sebagai tambahan rasa Flavoring Kalau kita tumis sayur Dok jadi untuk Bawang bulut sendiri Sebetulnya Tidak sekedar tulang Tapi ditambahkan daging Pun tidak masalah Tidak masalah Kalau misalnya dagingnya Gak mau dipakai Boleh seperti saya Misalnya daging ayam Saya ambil dagingnya Saya bikin bakso Misalnya Tulang-tulangnya aja Saya masak Karena saya senang Bawang bulut saya itu Bening Kalau isi daging Nanti dia agak butek Ya agak butek Karena dagingnya itu Hancur bersamaan Dengan kuahnya Tapi sama-sama Nutritious Bagus juga Bagus untuk ya Oke Jadi teman-teman Kita Sudah mulai bisa Menerapkan Minum bone broth Dengan cara yang Simple Dengan tadi ya Tip-tip dari dokter Vivi Betul Oke Salam sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.